Intro Baik para mitra olahraga Di partai kedua kali ini Antara Garot Conggo FC Yaitu tim yang bermarkas di Kecamatan Parago, Kabupaten Bima Dijamu oleh anak baba FC Yaitu tim tangguh Yang beralat makan di Rabadogu Timur Ya luar biasa Tentu di bawah Official Manager Yaitu Bung Heros Mana Official Manager Daripada anak baba Harus ada di depan Bahwa wasit Yang memimpin pertandingan pada sore hari ini Adalah Bung Mance SPD Yaitu Wasit Senior yang dimiliki Kota Bima saat ini Di bawah Atau sudah saya ulangi Dibantu oleh kedua ofisial Asisten wasit Yaitu AW1 Bung Arjun Dan AW2 Bung Randi Namun sebelum itu Saya akan bacakan line up Dari pada kedua tim ini Anak baba FC Menurunkan daer Dair Rafa Selaku Giter Bagong nomor punggung 95 Brig nomor punggung 11 Saharil nomor punggung 6 Hairul nomor punggung 4 Audi nomor punggung 31 Dien nomor punggung 22 Haris nomor punggung 99 Dan Nasar nomor punggung 18 Sementara yang berada di Bangku Cadangan Ada Akbar nomor punggung 10 Fari nomor punggung 8 Rajiman nomor punggung 19 Dan Konan Nomor punggung 99 Di bawah Official Manager Yaitu Om Mus Dengaruh Cenggo FC Menurunkan Saudara Fahri Selaku Gawang Aan Nomor punggung 66 Ustrang nomor punggung 99 Samsul Nomor punggung 20 Ailong Nomor punggung 44 Baharubin Nomor punggung 76 Abu Bakar Nomor punggung 92 Ahmad Nomor punggung 88 Dan Fatur Rahman Nomor punggung 93 Sementara yang berada Di Bangku Cadangan Ada Saudara Yunus Nomor punggung 33 Ibrahim Nomor punggung 81 Mujahidin Nomor punggung 16 Ardiansa Nomor punggung 11 Di bawah Official Manager Itu Bungjaya Ninrat Dan kembali Ke lapangan Anak Bapak FC Tadi Lewat Saudara Fahru Dan kini Luar biasa Nampaknya Seorang Betangguh Yang dimiliki Anak Bapak FC Si Rambut Bule Kali ini Saudara Bagon Dan kini Kembali Berbahaya Satu Tendangan Spikulasi Kembali Dilakukan oleh Pemain Handal Yang dimiliki Ngarot Congkong FC Bukan Berbahaya Iya Masih Anak Bapak FC Lagi mencoba Ada Saudara Harul Di sana Kembali Kepada Saudara Dian Masih Upan ke Sototengah Tidak mau ambil Resiko Nampaknya Yang dimiliki Ngarot Congkong FC Saudara Samsur Tadi Sam Kini kembali Tidak cermat Nampaknya Satu Passing Yang dilakukan Oleh Saudara Yen Dan kembali Kelemparan Kedalam Itu Anak Bapak Sudah Lakukan Kembali Dianulir Nampaknya Ngarot Congkong Lagi Nama Tidak ada Kawan Di sana Satu Halawan Yang dilakukan Oleh Betanggu Tadi Saudara Pagon Kembali Serangan Terlalu Keburu Buru Nampaknya Ngarot Congkong Lagi Lelah Setor Kiri Di sana Ada Saudara Irwan Ngarot Congkong Lagi Ada Bagon Di sana Kembali Cukup Luar Biasa Seorang Palang Pintu Yang Dimiliki Anak Bapak FC Tadi Pemain Mungil Pemain Linca Pemain Yang Memiliki Skill Individu Nampaknya Luar Biasa Seorang Heroes Selaku Manager Daripada Anak Bapak FC Dan Kembali Boleh Dikuasai Oleh Ngarot Congkong Lagi Bagong Keras Tadi Bagaimana Tendangan Yang Luar Biasa Dilakukan Oleh Seorang Bagong Bagaimana Seorang Bagong Salah Satu Bag Tangguh Yang Dimiliki Anak Bapak Kali Ini Sudah Lakukan Berbahaya Ngarot Congkong Kembali Ngarot Congkong Lagi Ada Bagong Di Sana Ngarot Congkong Lagi Berbahaya Dipotong Saja Oleh Seorang Sahrir Dan Kini Kembali Kandas Di Posisi Yang Sama Bagong Terlepas Bagong Ada Sehari Lagi Di Sana Masih Selamat Telah Nampaknya Kembali Ngarot Congkong Lagi Luar Biasa Seorang Betangguh Yang Dimiliki Anak Baba Kali Ini Ngarot Congkong Lagi Mencoba Mengurung Masih Ngarot Congkong Lagi Dipotong Saja Oleh Haris Ini Haris Kita Dia Tadi Kini Lembaran Dalam Itu Anak Baba FC Yang Akan Dilakukan Oleh Saudara Erik Haris Lagi Berbalo Satu Peluang Indah Dari Pemain Pengganti Tadi Saudara Fari Disiasiakan Begitu Saja Fari Satu Peluang Ngemas Tadi Fari Dan Kini Kembali Anak Baba Terlepas Terbahaya Dipotong Saja Ini Kumpang Lambung Anak Baba Tidak Terarah Kembali Bola Dikuasai Oleh Ngarot Congkong Lagi Diasa Tertengah Disana Masih Nampak Terjadi Handsball Yang Dilakukan Oleh Saudara Nasar Tadi Dan Kini Tendangan Bebas Untuk Ngarot Congkong FC Mampukah Seorang Algojo Menjebolkan Gawang Yang Dijaga Oleh Anak Baba FC Ini Berbahaya Saudara Saudara Ngarot Congkong Ngarot Congkong Ngarot Congkong Ngarot Congkong Pelan Saja Namun Tidak Terakhir Kembali Gol Kip Anak Baba FC Saudara Akbar Dan Nampak Terjadi Handsball Yang Dilakukan Oleh Pemain Anak Ngarot Gini Tendangan Bebas Untuk Anak Bapak FC Yang Akan Dilakukan Oleh Saudara Sahrir Pemain Yang Berdara Rambadol Putimur Asli Sahrir Pelan Sahrir Kebetul Bistar Nampak Hampir Hampir Saja Sahrir Tadi Sedikit Saja Hanya Beberapa Sentih Kembali Anak Baba Lagi Ada Bagong Disana Bumpang Lambun Bagong Terbahaya Bagong Lagi Gini Farid Terjadi Dua Bola udara Disana Gini Kembali Ngarot Senggol Lagi Mencoba Namun Ada Sahrir Disana Luar Biasa Pemain Mungil Pemain Lincah Yang Dimiliki Anak Baba FC Kali Ini Saudara Sahrir Tentu Pemain Masa Depan Anak Baba Kembali Anak Baba Lagi Ada Fari Disana Kerjasama Dengan Haris Haris Masih Hari Kembali Faris Dikawal Oleh Dua Sekaligus Haris Dan Nampak Terjadi Fall Yang Dilakukan Oleh Saudara Saudara Bek Tadi Bagaimana Menghentikan Laju Daripada Seorang Fari Dan Kini Tendangan Bebas Untuk Anak Baba FC Dia Kembali Akan Dilakukan Oleh Saudara Sahrir Mampukah Sahrir Kari Ini Keras Masih Kita Nantikan Di Sana Anak Baba Anak Bapak Kali Mencoba Mengatur Irama Serangan Namun Sayang Kadi Kambas Kali Kita Nantikan Di Sana Anak Bapak Lagi Mencoba Membiarkan Bola Meninggalkan Area Permainan Sari Kadi Kali Barang Kedalam Sudah Diharakan Masih Garo Kambal Lagi Hal Bergeser Lagi Bola Disentarkan Mempertahankan Anak BFC Namun Upaya Dereks Bola Terlalu Teras Tidak Mampu Dikejar Seorang Rahmat Tadi Masih Rahmat Kali Menjadi Target Mencoba Berdua Dengan Irwan Sudah Diharakan Rahmat Lagi Yang Dituju Masih Garo Kambal Kali Mencoba Mencoba Keterbosan Rupaya Adana Dilakukan Para Pengadam Bapa Bula Mori Di Informasi Asik Par Gantian Pemain Masih Rajima Nomor 19 Dan Isi Lain Perlihatan Rahmat Di Kawal Pemain Pendanti Anak Bapa Rajiman Lagi Jangan Dupaan Kali Ini Anak Bapa Dia Dengampu Di Interse Saja Anak Bapa BSI Mencoba Mengurung Lini Pertahaman Yang Dimiliki Informasi Masih Masih Pergantian Pemain Dari Garo Conggo Ailong Nomor 44 Keluar Masuk Ibrahim Nomor 81 21 Gara Gara Sama Baik Di Tengah Ngar Kelebat Daila Gerhana Pembeli Tengah 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 yang dimiliki anak babak MC wali kita nantikan disana babak lagi bagian kali ini coba-coba dengan nomor keempat hairul tadi bahaya kali ini depannya anak babak supaya kontrol tangan dilakukan oleh Syam dengan nama lengkap Samsul mendapatkan anda babak MC kenapa sahri yang akan menjadi al-projok kali ini kalian di mana pemain ini bermain garo coba MC mencoba membentuk pagar berhidup terlihat tempat pemain disana membuka ada babak MC sering memanfaatkan sepuluh kali ini Sari sudah diharkan Sari bahaya terlihat gemeluh disana mitra olahraga masih terjadi perebutan disana ada babak lagi namaku di hadang sosial yang berusaha tadi terlihat rahmat mencoba mengawal pergerakan anak babak MC kenapa penjuruh kali ini didapatkan anak babak sanyo qodong biakey masukhir kami 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 buah ben kenapa kita Hai aku oh 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 itulah nisi panitia tapas moho tapas pooleh tapas poofo abad abad ketua panitia kembali kali ini bahaya masalah disana baru mitra oleh ada garo coba LC lagi kembali kita ngantikan disana garo coba lagi Masih Garocongo mencoba mencari kawan Mencoba meletih Dian di sana Masih Dian, berdua lagi Dian Sudah diarahkan Nenek Telefon tadi dilakukan Pelayanan Pembersi Pengalui peluang didapatkan Garocongo Di sisa waktu yang munitus Di interval kota kedua Jangan lupa kali ini Bahaya Kita nantikan di sana Masih Irwan di kawal ketat oleh Hairil Hairil lagi Bersama dengan Nenek Terlebih dahulu meninggalkan area permainan Kembali lempari ke dalam lagi untuk Garocongo Bersi 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 D بالam Along Bersi Bersi ngasih baru coba kali ya digagalkan tadi lagi Hai ngasih baik kali ini kalau bapak MC kalian garo coba mencoba menyusun serangan melalui setor tengah lapangan hal ini emil mencoba membangun kerjasama dengan Ibrahim tadi dari terlihat salah satu komain dari anak bapak MC terlihat berbahaya mencoba masih masih garo coba lagi cukup cepat tadi gerakan yang dilakukan oleh bala ya kali hampir saja tadi blunder yang dimiliki garo coba masih kali ini Irwan Irwan terlihat Irwan jawab depan Irwan baik lagi yang dituju yang mampu diintersaikan sejauh bersabit berbahaya berbahaya lihat anak bapak dien masih kali ini Hairul Hairul lagi terlihat dari kebelakang Hairul bersama dengan Rajiwan masih Rajiwan kali ini mencoba mencari kawan Rajiwan terlihat di cukup cepat lebih tadi kali ini bahaya sebuah tendangan biku tadi yang coba diarahkan informasi wasit masuk pergantian pemain Ahmad nomor punggung 28 keluar masuk adi nomor punggung 11 garo coba ternyata salah paham ofisial diarahkan dianggung dianggung hal ini terlihat error troin yang diadakan lampa terlalu terguruh buru-buru dari fitra olahraga terlalu terguruh buru-buru dari fitra olahraga terlihat bapak babin pol ke luarraga berdampur timur begitu semangat memberikan arahan untuk anak asuhnya air hari apa fitra ini BPG bababin TKG televisi kembali kita nantikan capa depan lagi anak babayafsi masih kita nantikan balik berbahaya balik berbahaya balik lagi balik lagi masih sahri 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 balik lagi masih garo coba lembel lembel kembali cari ayah Arifin Ismail Sarjana Pendidikan kudeta umpun 20 sementara awal beti balik lagi cek depan lagi garo coba bawah lihat cek depan menangkapkan postur tubuh jangkung dengan tinggi badan 320 cm kembali 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 berbahaya bahaya anak bapa TN oh saya pengertian tadi nampak lebih angi tadi TN kembali cereng lagi kali ini masih garo coba ini garo coba lihat tidak terarah dari upaya tidak boleh yang diarahkan kembali kali ini masih kita nantikan anak babayafsi lagi ini yang dituju kita nanti-nanti sama Sari terlalu tinggi menanggap kaki kaki emin yang terlalu tinggi atau postur tubuh Sari yang terlalu kecil mencoba mengurung ini pertahanan enggak ada coba lagi tidak terarau mitra olahraga masih Fahri emin Fahri lagi lihat krisiswa yang cukup baik dari yang cuma dilakukan oleh kata-kata ke dalam kembali kita nantikan ke dalam apa nampak leon bahaya tanpa belakang lihat tadi di di bawah saja wajib depan lagi enggak apa batian tadi yang cuma dilakukan oleh dia walaupun ditandikan di sana mitra olahraga wajib depan Garo Cenggong Sari tadi yang dituju pikir panjang sangat fullback diri yang dimiliki anak-anak BFC membuang bola ke luar lapangan semangat ke juru kekara-kegak BFC kekara-kegak BFC kekara-kegak BFC kekara-kegak BFC anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Tidak ada yang ke dalam lagi dengan apa BFC Perluan yang didapatkan dengan apa BFC juga membantu melakukan penyerangan lihat tadi tidak terarah sebuah tenangan penjuru yang diarahkan masih Garo Congko lagi mencoba menurunkan ini pertahanan anak bapak anak bapak berdua disana dengan Garo Congko kembali kita nantikan mitra olahraga Garo Congko lagi Irwan Irwan, masih Irwan mencoba langsung ke penetrasi tadi Irwan kemudian dari kenapa golking saja untuk anak bapak si kemudian kemudian yang menjaga target terutama tadi kembali kita nantikan berbahaya anak bapak kembali kita nantikan Fahri Irwan lagi dari fahri tadi di laduan oleh Irwan kemudian kemudian tidak berbit di dapat yang anak bapak Fahri kemudian ini Sari memanggil Ali dengan servis bulan hati oleh sahri lagi jelengkauan sahri bahaya melihatnya dingat kemudian diambil kendaraan merah pertandingan di interval bapak kedua telah berakhir dan selamat untuk karo coba FC yang telah mengenakan pertandingan di sore hari ini lewat headingan si rambut mirang tadi sehingga berubah keadaan menjadi satu kosong mengenai skor akhir satu kosong mitra olahraga dan ucapan terima kasih juga untuk anak bapak FC yang telah berpartisipasi di Open Turnamen Kubekab satu dan sampai jumpa di Open Turnamen selanjutnya kami atas nama jajaran tadi Kubekab satu pamit undur diri Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh